Hai Assalamualaikum Selamat sore guys jam berapapun kalian nonton yang penting hari ini sore masih sore senyah ya seperti kalian lihat ini adalah Honda Freed tahun 2012 ini belum facelift eh maksudnya baru facelift pertama Hai jadi yang generasi pertama itu Hai Oh instrumen AC nya kayak gini guys itu masih puter-puteran kompor gitu terus nyalain dingin temperaturnya AC itu masih digeser-geser gitu kalau di Honda Freed itu tipe itu tipe tertinggi kalau di Toyota tipe itu malah tipe yang terendah jadi kebalikannya guys Honda Freed ini keluar di tahun 2009 di Indonesia kalau nggak salah di tahun 2009 saya lupa dulu saya pernah punya tahun 2012 juga tapi yang udah facelift grillnya kalau ini kan belum facelift grillnya masih garis-garis gitu biasa enggak yang yang atasnya gede tuh iya dapat ini mesinnya itu sama kayak Honda Jazz itu L15 A7 risik guys jadi harus pakai seatbelt sekarang kita mau cuci dulu nih mobil ntar kita tunjukin ke kalian kondisinya kayak gimana terus detailnya terus fitur-fiturnya seperti apa dulu free itu ada tiga tipe guys yang tipe A tipe terendah tipe S tipe yang menengah tipe yang eh itu tipe tertinggi nah kebetulan yang kita punya ini tipe tertinggi guys IPS di facelift yang kedua itu masih ada tipe facelift yang yang ketiga itu tipe A nya udah di cut dihapus jadi tinggal S sama I dan yang tipe S itu anehnya lagi power sleddingnya itu cuman di sebelah kiri aja guys jadi yang di kanan masih pakai otot di kiri udah pakai elektrik power sledding door ya ini mobil sangat empuk sekali guys nyaman cocok buat perjalanan jauh ibu-ibu mama muda itu semua kalau pakai ini aku jamin deh pasti cakep keren cuy ini mobil untuknya yang sangat cepat lucu itu depannya yang turun kayak prosotan gitu cuy dan nih kacanya gode banget pandangannya juga enggak terhalangin gitu kanan kiri juga lebar sekarang kita mau nyuci dulu cuy setelah gitu kita misalkan foto-foto ini mobil kalian tonton aja jangan di skip-skip Oke nyampe kita ke tempat cucian guys kita cuci dulu nih mobil oke cuy udah selesai kita nyuci ini mobil tinggal kita foto tapi kayaknya kalau kita foto sekarang waktunya kurang pas cuy cahayanya juga kurang ini udah mau maghrib cuy kurang bagus kalau kita foto Hai dengan cahaya yang seperti ini cuy lanjut di hari kedua ntar kita lanjut besok ya guys ya guys hari ini ada yang mau lihat merci kita guys w20 sekalian kita mau foto-foto Honda udah Frid aku liatin ke kalian tuh mobilnya guys hai 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 cakep enggak cuy warnanya hitam ini udah diganti warna merah harusnya hitam makrum gitu ini yang belum facelift ya jadi yang udah facelift tuh grillnya yang ini nyatu guys yang ini agak gede yang baris pertama ini agak gede dan lampunya itu masih hitam kalau yang udah facelift tuh lampu ada krum nih sama ini belum ada foglampnya ya guys padahal ini tipe tertinggi yang udah facelift dia udah dikasih foglamp itu guys sini ada sain-sain untuk spionnya Hai cakep sih yang menarik di mobil ini adalah tuh keren cuy ini Captain seat ya Hai dua baris sini ada amres dua ini andres sini juga amres kita tutup keren cuy ini tampilan belakang guys Hai mantep cuy mobilnya bening bersih seger ini mobil sudah sudah dilengkapi spion retract Hai nih tekan tombolnya tuh melipat Hai semuanya masih fungsi normal Hai untuk pengaturan spion nih ke kanan nih kiri kanan naik turun yang di sebelah kiri juga persis kanan naik turun semuanya masih berfungsi dengan normal Hai untuk transmisi ini lima percepatan guys jadi ini lima speed cuy Hai sekarang kita lihat ruang mesinnya dengan AC kita nyalain ya guys ini mesin sama kayak Onda Cez E15 A7 yang berarti Vitek generasi ke-7 nggak ada kebocoran Hai semuanya bersih hai 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 mantep cuy tuh teleknya kayak gini ya cuy ini ring 15 profil bannya 18565 teleknya masih kecil gini guys Hai ini mobil nggak ada bekas tabrak bekas banjir apalagi karena daerah sini enggak ada banjir-banjir lampu-lampu masih original semua sini sekeliling masih original kabinnya ini emang seperti ini guys Hai konsepnya kayak minibar disini ini bukan aspek ya guys tapi ini cup holder kak holder sini juga kapol nih power Windows semua jalan ya guys kita tes satu persatu ya ini yang untuk depan kiri tuh jalan Hai ini untuk depan kanan udah auto naik turun ini untuk belakang kiri masih berfungsi normal Hai sentralok ini ngunci ini buka masih normal kita masuk ke baris kedua di sini enggak ada armrest cuy jadi tangannya itu ngawang gitu ini untuk sentralok ya guys ini power window di situ juga sama armrest nya ada di sebelah kiri untuk belakang kanan yang untuk belakang di sebelah kiri ada di kanan armrest nya cuy jadi gitu ini ada tepat pegangan gitu ada pegangannya gini buat masuk ke dalam disitu juga ada Hai ini roll ke tiga cuy Hai roll ketiganya ya cukup lah untuk coba keluarga ini juga masih jauh had romnya juga masih jauh Hai tuh guys Oke jadi sekitu dulu guys kilas tentang mobil ini buat kalian yang kepo tentang informasi detail foto dan harga mengenai mobil ini kalian bisa mampir ke Instagram kita at forether.co kalian bisa mampir ke Instagram kita bisa DM like foto-foto kita di sana share ke teman-teman kalian apabila ada yang cari mobil Eropa Jepang semuanya ada di situ ya sekitu dulu video kali ini Oke saya kiri disini jaga kesehatan tetap semangat dan jangan lupa berdoa see you assalamualaikum şey czy kur